KRI Poluk 935 Saya senyumkan masuk jajaran TNI Angkatan Laut Guna memperkuat alutsista, TNI Angkatan Laut menambah armada perang baru yaitu KRI Poluk 935 Yang bekerja sama dengan PT Karimun Anugrah Sejati Kegiatan ship naming upacara serah terima kapal, persemian KRI dan pengukuhan komandan KRI Poluk 935 ini dipimpin langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudhomargono Dari dermaga PT Karimun Anugrah Sejati Batam, saya Kiva melaporkan langsung untuk Anda Alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut kembali diperkuat dengan kehadiran KRI Poluk 935 Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudhomargono Memimpin kegiatan ship naming serah terima kapal, persemian KRI dan pengukuhan komandan KRI-KRI Poluk 935 Di dermaga PT Karimun Anugrah Sejati Batam Kepulauan Riau Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Tuhan yang mahasiswa, Allah SWT Pada hari ini, Kamis tanggal 5 Agustus 2021, pukul 10.30 Dengan ini, KRI Poluk 935 Sayar Senikat masuk jajaran TNI Angkatan Laut KRI Poluk 935 merupakan produksi dalam negeri PT Karimun Anugrah Sejati yang merupakan jenis kapal patroli cepat 40M dengan spesifikasi panjang 45,50 meter, lebar 7,90 meter, tinggi 4,25 meter dengan bobot 220 ton dan memiliki kecepatan maksimum 27 knots KRI Poluk 935 yang diawaki sebanyak 37 personel akan memperkuat jajaran pusat hidrooseanografi TNI Angkatan Laut dengan komandan pertamanya, Mayor Laut Pelaut Tommy Ronaldi Dalam kegiatan ini, Kasal berkesempatan untuk meninjau KRI Poluk 935 didampingi Ketua Umum Jala Senastri Nyonyafero Yudomargono dan Pus Hidrosal, Laksamana Madia TNI Agung Prasetyawan Kor Sahli Kasal, Laksamana Muda TNI Robert Tual Tertapangan Asrena Kasal, Laksamana Muda TNI Muhammad Ali Aslo Kasal, Laksamana Muda TNI Puguh Santoso serta para pejabat terkait lainnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!